Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jumpa Kembali Dengan Sarifa Elektronik Teknisi Peralatan Elektronik Dan Tutorial Nah pada kesempatan kali ini Saya akan memperbaiki Sebuah radio tape Combo dengan merek Sony Dengan gejala kerusakan Tape radio ini indikator Menyala ya Kemudian untuk Switch pengoper Radio dan tape ini Berfungsi teman teman ya Coba untuk Tab Saya akan lupai Ini mati teman teman ya Tidak mutar Namun intinya Saya disuruh memperbaiki Supaya radio ini menyala ya Karena ini sudah saya oper ke radio Tidaknya bunyi kerusak-kerusak ya Oke saya oper Bisa teman teman dengar ya Untuk Band ya Band FM juga sudah posisi FM ya Karena yang dua ini FSW1 3SW2 Dan 24MW ya Jadi posisi FM sudah benar Untuk ton sudah mentok ya Untuk volume Sudah mentok juga Untuk ton ini Fungsinya untuk Mempresisikan ya Atau untuk mengepaskan gelombang ya Untuk tuning ini Berfungsi untuk mencari gelombang Juga normal ya Ini terlihat ini Bisa bergeser ya Namun tidak ada Suara teman teman ya Tidak ada suara sedikit pun ya Tidak ada respon dari radio Antena sudah saya pegang ya Namun masih Tidak ada respon ya Oke sekarang kita buka ya Dan disini ternyata Banyak baterai yang Karatan teman teman ya Berkarat Karena ini Sepertinya lama Tidak terpakai ya Teman teman ya Jadi ini Berbahaya ya Ini Mengandung racun ya Karena ini Cairan kimia Jadi saya harus Membuang baterainya Dulu ya Dan ini kita Pakai selamat menikmati oke setelah semua baut kita lepaskan kemudian kita tarik ke depannya kita tarik seperti ini disini sebelah kiri ada kabel teman-teman ya dan kabel ini sepertinya kabel ke speaker dan ini soket ke speaker yang kita lepas dulu supaya mempermukuh untuk membuka jadi seperti ini dalamannya teman-teman ya dan ini lubiran baterai ke dalam teman-teman ya jadi membasahi mesin ini lubiran baterai yang bocor tadi ya jadi mungkin salah satunya itu ya baterai yang bocor masuk ke mesin dan menyebabkan sekarang kita lepaskan dulu ya untuk mekaniknya dan disini terlihat karatnya berkarat ini ya soket-soketnya ini berkarat ya karena bekas lubiran baterai tadi dan ini harus kita bersihkan dulu ya kita bersihkan menggunakan jarum ya untuk soket-soketnya seperti ini ya seperti ini ya kemudian kita kuas untuk bagian yang bawah ini sepertinya kebakar teman-teman ya karena ini warnanya menghitam ini teman-teman ya karena bekas lubiran tadi ya lubiran cairan kimia yang berada di baterai kemudian menjadikan mesin konfrat ini teman-teman ya jadi ini hitamnya terbakar ya jadi kita tetap harus membuka ya membuka mekanik untuk melihat PCB mesin bagian bawah kita pastikan baik ya jika ada PCB yang putus nanti kita lakukan penyambungan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! kita lakukan penyambungan kita lepaskan ini dulu ya untuk indikator tuningnya kita angkat mekaniknya ya soket mekanik juga kita lepaskan ya disini soket mekanik ada dua ya dari head kemudian untuk tegangan ya tegangan ini adalah tegangan power supply ke motor mekanik ini ya ada dua kabel dua jalur kabel ya ter 내가 terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! lepaskan untuk gearnya kemudian kenap-kenapnya yang ini juga kita lepas ya baru kita bisa mengambil mesinnya kita lepaskan baut untuk mengangkat mesin disini ada soket tegangan yang menuju ke radio jadi ini mesin power dan mesin penonton kontrol teman-temannya yang sebelah ini ya kemudian yang sebelah kanan ini mesin radio ya ini tersendiri tidak menggabung menjadi satu ya hanya digabung dengan menggunakan soket tegangan ya di sini ya 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 oke seperti ini dan mesinnya teman-teman ya Hai jadi ini itu menghitam teman-teman ya seharusnya warnanya coklat seperti ini ya nah tapi ini menghitam karena cairan game nya baterai yang bocor tadi ya dan ini adalah IC power kemudian tone control ya kemudian ini IC preamp kaset ya atau preamp head jadi kita fokusnya ke power dulu ya ke IC power di bagian power ini nah ini teman-teman bisa lihat ya bagian power ini melepuh ya jalurnya pada melepuh semua bisa teman-teman amati ya ini melepuh semua ini salah satu penyebabnya adalah baterai baterai tadi yang bocor ya kita harus bersihkan dan kita lakukan penyambungan jika nanti ada jalur yang putus yang lain yang lain juga melepuh semua teman-teman ya hampir semua jalur melepuh semua ini ya bisa teman-teman lihat ya jadi ini kerusakannya saya yakin karena masalah jalur ya hampir semuanya melepuh di samping ini sepertinya nganggur terlalu lama juga karena korosi dari baterai tadi ya jadi saya akan melakukan pembersihan dulu oke teman-teman ya sekarang coba saya nyalakan ya oke sekarang saya pegang inputnya ya input di radio input LR sudah menyala teman-teman ya ini kerusakannya hanya karatan teman-teman ya hanya karatan pada mesin-mesinnya tadi ya oke namun saat saya pasangkan ini ya saat saya pasangkan mesin radionya ya dan mesin radio ini juga banyak yang karatan ya jadi saya rasa untuk mesin radionya ini tidak tertolong ya karena banyak jalur dan komponen yang berkarat ya padahal sudah saya bersihkan jadi coba kita pasangkan mesin radionya ya di soket setilah apakah bisa menyala oke coba kita pegang inputnya nah jika mesin radio dipasangkan ini inputnya mati teman-teman ya jadi konosrat ya jadi intinya ini untuk mesin powernya masih tertolong ya memang untuk mesin radio tidak bisa tertolong nah saat dilepas radionya inputnya bisa bunyi lagi ya jadi ini solusinya memang harus di diganti radio MP3 butut universal teman-teman ya dan untuk itu saya akhiri dulu ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih